Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bos dengan mas Yanto ini mas Yanto ada di lingkel sinar mandiri ada keluhan atau masalah kacanya terkena ubat krak jadi kacanya mungkin tanpa sengaja ya naruh sesuatu kelapa atau bahan yang mengandung ubat kimia malah kacanya jadi burem atau kacanya jadi rusak nanti kita lihat bersama-sama apakah bisa bening lagi atau bisa kembali ikuti terus ya memperbaiki kaca rusak karena terkena ubat kimia ya guys mantap ini kacanya kena ubat kerak guys jadi kacanya kelihatan putih seperti apa yuk seperti awan ya mendung nanti apa bisa hilang ikuti terus pokoknya guys ini unitnya inovarebon ini mungkin pernah dibersihkan pakai obat kerak ya ini naruh lapnya disini jadi rusak belum dipoles buang dulu ya bos ini stikernya supaya mudah memperbaikinya pakai jilat dilapikan karena ibu dulu ya bos ini kacanya kotor saling supaya hilang tubuhnya ini berberknya sudah ditutup pakai koran ya guys tinggal poles kacanya temukan bisa sembuh selamat menikmati 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 Seperti ini jadi kembali lagi lumayan sudah kelihatan lebih kening Nah ini bos yang sudah dipoles ya kacanya tadi yang kebakar gara-gara obat jamur dan obat kerak Sudah lumayan bening lagi Paling tinggal ini yang pinggir terlalu mepet karet Kalau dipoles emang-emang nanti karena mesinnya malah rusak Top Oke demikian tadi ya bosku ya Acara polis kaca rusak gara-gara terkena obat kerak ya Jadi kacanya ngeplek Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Semoga yang sudah mengikuti video Mas Yanto sehat terlalu Rejekinya melimpah Selamat jalan Sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh